Banyak para pendamping PPH yang ada di lingkungan kita di Jawa Barat ini ternyata yang sudah mengambil peran itu. Cuman memang tidak semuanya. Makanya ini perlu disampaikan. Karena, apa namanya, kegerut lah bahasa Sundanya. Kalau ditangani oleh para pendamping kita. Karena apa? Satu, bisa mudah dikoordinasikan. Yang kedua, resiko-resiko penyimpangan juga bisa ditekan sehingga bisa diminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi, insya Allah akan tetap memenuhi standar mutu yang sudah kita tetapkan. Itu saja mungkin saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi kepada pendamping yang sudah banyak mengarahkan para pelaku usahanya ke LPH kami. dan ada para pendamping PPH kita juga yang memang perannya ada yang ambil posisi sebagai penyelia, sekaligus konsultan, ada yang konsultan saja. Silakan saja, itu kan urusan Bapak-Ibu ya. Mana yang sekira-kira memang dibutuhkan di lapangan. Itu saja. Terima kasih sebagai pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Tri, untuk pengantarnya. Bapak-Ibu semua, mungkin saya akan menjelaskan tentang alur kerja dan tata cara daftar dari SH yang reguler. Seperti yang Bapak-Ibu pernah lihat atau yang saya share juga sebenarnya di grup. Sama tetap lewat si Hawal. Bentar saya izin untuk share screen dulu. Bapak-Ibu semua. Bapak-Ibu semua. Bapak-Ibu semua. Oke, baik. Bapak-Ibu sudah terlihat? Sudah, sudah, sudah. Oke, Bapak-Ibu ini yang... Jadi LPH kami itu hanya bisa untuk pakanan, minuman, restoran, catering, atau kantin gitu ya, yang pangan olahan. Dan waktu itu pernah ada yang tanya ke saya kalau misalkan kosmetik, gimana gitu ya. Nah, itu harus tetap ke LPPOM MUI. Jadi, yang LPH Uwinsunan Gudung Jati bisa audit atau periksa itu yang hanya pangan olahan, restoran, catering, kantin, dan rumah makan gitu ya. dengan ketentuan hanya di Jawa Barat. Jadi, kita hanya bisa hanya untuk yang lingkup Jawa Barat. Kalau yang di luar Jawa Barat, bagaimana itu ke LPH di provinsi negi masing-masing. Nah, Bapak-Ibu semua, ada persyaratan dokumen yang harus di-upload. Jadi, semuanya ini kita masih tetap menggunakan si halal, ptsp.go.id, .halal.go.id, namun pengajuannya nanti pilih yang si halal. Pengajuan yang reguler. Nah, ini berbeda dengan self-declare gitu ya, yang kita harus meng-inputkan satu-satu bahan dan lain sebagainya. Kalau ini, kita hanya untuk input data diri, isi form, dan juga persyaratan yang bentuknya sudah file. Jadi, PDF yang nantinya akan di-upload begitu. Nah, untuk semua ini, kalau misalkan Bapak-Ibu mengikuti pelatihan penyelia halal, ini akan dijelaskan sebenarnya bagaimana cara membuat dari semua ini. Tapi, di sini saya mengenalkan dulu gitu ya, apa saja persyaratannya harus dibuat. Jadi, yang pertama, ini ada sembilan poin. Apakah harus di-upload semuanya? Ya, harus di-upload. Nanti ada gitu ya, form isian upload file. Nah, di situ semuanya harus di-uploadkan dari surat permohonan, kemudian formulir, aspek legal. Aspek legal seperti biasa, ada NIB, dan juga misalkan aspek legal yang lain, seperti NPWP, maupun persuratan lain yang nanti dimiliki. Dan kemudian, ada poin keempat, ini mungkin yang sampai saat ini banyak yang sering salah gitu ya, tentang dokumen penyelia halal. Bapak-Ibu, mulai tahun 2023, seperti yang tadi sudah dijelaskan, ini penyelia halal ini, untuk UMKM, wajib yang sudah pelatihan. Jadi, bedanya, UMKM ini minimal mengikuti pelatihan, sedangkan, untuk yang menengah maupun besar, itu wajib sampai hukum. Dengan catatan, UMKM ini hanya satu tempat gitu ya, satu tempat produksi, satu dapur, satu gudang gitu. Jadi, di satu lokasi yang sama. Walaupun dia UMKM, tapi dia punya banyak cabang, ataupun punya dapur, dan rumah makan yang berbeda. Lokasi itu, lebih dari satu, harus mau tidak mau, ikut ke kelompok yang menengah. Karena, kalau UMKM, walaupun misalkan beda, kita harus punya waktu dan hari lebih, untuk memeriksa. Karena semua, tempat gitu ya, harus diperiksa. Gitu. Jadi, dokumen penyelia ini, tentu harus menyertakan, data diri gitu ya, data diri penyelia, KTP. Kemudian, karena ada titik poin, harus internal, orang internal, maka harus ada tanda bukti, mengangkat penyelia gitu, dari perusahaannya. Siapa yang menjadi penyelia, diangkat dengan dokumen resmi, nah, itu yang harus dilampirkan nanti. Nah, dari data-data ini, ketika di-screening, kalau misalkan tidak memenuhi, akan dikembalikan gas, belum membayar gitu. Jadi, itulah kenapa penyelia ini, benar-benar harus ikut pelatihan, karena dari awal itu sudah di-screening gitu ya. Kemudian, yang selanjutnya, daftar produk, pengolahan proses produk, nah, semuanya ini, mungkin Bapak-Ibu sudah familiar ya, dengan yang di-self-declare. Ada beberapa perbedaan di SJPH, SJPH yang regular, dengan yang self-declare, namun, sekiranya Bapak-Ibu kalau melihat, sebetulnya tidak jauh-jauh beda saja sih. Ada beberapa input yang harus lebih ditulis gitu ya, lebih di-informasikan, namun, ini bisa di-download yang 41, atau mungkin sebenarnya sudah terserbar juga dari kemarin gitu, tentang SJPH yang regular ini. Kemudian ada salinan sertifikat hawal bagi yang pembaharuan, dan surat izin edar. Nah, apakah ini wajib atau tidak, baiknya punya.